Selamat datang kembali dalam perkuliahan analisis real lanjut MA5031. Saya Erik dari program Studi Matematika S2, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, FMIPA ITB. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas bagian kedua, yaitu barisan bilangan real. Secara khusus, kita akan membahas tentang kekonvergenan barisan bilangan real dan sifat-sifat aljabarnya. Mari kita mulai. Nah, barisan bilangan real adalah fungsi V dari bilangan asli ke bilangan real. Tentunya biasa kita sebut misalkan barisan bilangan real AJ. AJ-nya tentunya di sini V1 itu semenan A1, misalkan V2 semenan A2, dan seterusnya. Nah, untuk selanjutnya kata barisan ini selalu mengacu pada barisan bilangan real, walaupun hasil-hasil di sini kebanyakan berlaku juga untuk barisan bilangan kompleks. Nah, berikut adalah definisi kekonvergenan barisan. Barisan bilangan real AJ dikatakan konvergen ke A. Jika untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, terdapat bilangan asli N, sehingga untuk jika J lebih besar dari N, maka berlaku AJ-min alphanya itu lebih kecil dari epsilon. Atau kadang-kadang kita katakan terdapat N bilangan asli, bilangan asli N, sehingga untuk setiap bilangan asli J yang lebih besar dari N, berlaku AJ-min alphanya kurang dari epsilon. Maaf, ini J ini bilangan asli ya. Oke, selanjutnya kita katakan juga alphanya itu sebagai limit dari barisan alphanya J. Kadang-kadang kita menulis seperti ini, atau kita tulis seperti ini juga. Jika barisan bilangan AJ ini tidak konvergen, maka kita katakan divergen. Nah, ini saya salah tulis, selanjutnya ini tanpa tanda kurung, AJ sama dengan seper J, buktikan barisan AJ-nya konvergen. Ini juga tanpa tanda kurung, B, J, dan min 1 pangkat J untuk J dari 1 sampai N. N, oke, buktikan bahwa barisan B, J ini tidak konvergen. Ini bukan sampai N ya, maaf ya, ini tidak ada N. Tapi terus, untuk seluruh bilangan asli. Buktikan barisan B, J ini tidak konvergen ke-1, kemudian buktikan barisan tersebut divergen. Dan cara yang sama, misalkan tanpa tanda kurung, J, J adalah J, buktikan barisan J, J itu adalah divergen. Definisi barisan terbatas, barisan AJ disebut terbatas jika terdapat M positif, sehingga mutlak dari AJ lebih ke C9M untuk setiap bilangan asli J. Mutlak dari bilangan real belum saya bahas, tetapi sama saja seperti di kalkulus, bilangan real dari X itu adalah X, kalau X-nya tak negatif, dan kalau X-nya negatif, dia adalah min X. Oke, nanti tentu saja bisa kita bicarakan juga barisan yang terbatas di atas dan barisan yang terbatas di bawah. Coba kamu lihat ya, di buku-buku lain apa artinya terbatas di atas dan terbatas di bawah, apa hubungannya dan terbatas di sini. Nah, berikan contoh barisan yang terbatas apa artinya suatu barisan AJ tidak terbatas, berikan contoh barisan yang terbatas. Oke, nah di sini ada beberapa sifat barisan bilangan real. Pertama, kalau saya punya barisan bilangan real AJ konvergen, maka limitnya tunggal dari barisannya terbatas. Untuk membuktikan tunggal, mudah ya, seperti di aljabar. Kalau saya punya dua limitnya, saya mencari jarak di antara kedua limitnya, atau mutlak dari di antara kedua limitnya. Saya akan buktikan bahwa dia akan lebih kecil dari epsilon untuk setiap epsilon positif. Dengan cara yang sama, untuk membuktikan dia terbatas, misalkan dia konvergen ke L, maka pada akhirnya untuk indeks N plus 1 sampai tak hingga, maka dia akan terbatas oleh mutlak L ditambah 1. Dengan cara yang sama, untuk N ke bawah, untuk indeks N ke bawah, tentunya dia akan terbatas oleh maksimum dari mutlak A1 sampai AN. Mudah saja ya, kalau bisa lihat buktinya di buku. Apakah barisan yang terbatas selalu konvergen? Oke. Nah, ini ada sifat aljabar barisan konvergen. Kalau saya punya AJJBJB1 konvergen, ada beta berturut-turut, maka berlaku ini. Oke, kamu coba lihat buktinya di buku. Ini hanya standar saja. Nah, yang menarik adalah pertanyaan berikutnya. Kalau salah satunya divergen, atau keduanya divergen, apakah ini konvergen? Apakah ini akan divergen? Apakah ini selalu konvergen? Apakah ini bisa divergen? Apakah ini selalu divergen? Nah, ini adalah pertanyaan menarik ya. Coba kamu coba sendiri. Nah, yang berikutnya adalah barisan kauci. Kalau kamu lihat, kalau kita lihat ketika saya berurusan dengan barisan bilangan, barisan bilangan, untuk mendefinifikan kekonvergenan dari barisan bilangan real, maka saya membutuhkan titik limitnya dulu. Nanti pada akhirnya harus dibuktikan bahwa titik limitnya dikurangi dengan A indeks tertentu, itu selalu lebih kecil dari epsilon untuk indeks yang lebih besar dari suatu indeks. Nah, pada akhirnya, jadi saya membutuhkan titik limitnya. Pertanyaannya, apakah bisa saya membuktikan kekonvergenan suatu barisan tanpa mengetahui titik limitnya? Dan jawabannya adalah bisa. Yang kita sebut menggunakan kriteria kauci. Nah, bilangan barisan real AJ dikatakan menggunakan kriteria kauci, atau disebut barisan kauci. Jika untuk setiap epsilon error yang saya punya, maka terdapat bilangan asli N, sehingga untuk setiap bilangan asli JK yang lebih besar dari N, berlaku AJ min AK lebih kecil dari epsilon. Hati-hati, kalau biasanya, kalau kamu pakai buku Bartel dulu, di sini ada JK yang lebih besar sama dengan N. Jadi nanti ada penyesuaian sedikit, harus agak hati-hati sedikit ya. Suatu barisan AJ memiliki sifat. Nah, kalau ini, jarak di antara, jarak di antaranya itu selalu M, oke ya. Dan, dia menuju 0, ini lebih kecil dari epsilon, apakah berarti bahwa barisannya kauci? Ternyata tidak. Coba kamu coba, buktikan, berikan contoh penyangkalnya ya. Sebenarnya itu berikan contoh barisan kauci, barisan yang tidak kauci, beserta konfirmasinya. Ini adalah M barisan kauci dan keterbatasan. Barisan kauci adalah barisan yang terbatas. Terbatas oleh apa? Ah, ini serupa dengan membuktikan barisan konvergen yang terbatas. Kamu coba lihat buktinya ya, ide buktinya. Apakah barisan terbatas adalah barisan kauci? Ya. Teorema barisan kauci dan konvergen. Barisan bilangan terbatas adalah kauci, jika dan jika barisan tersebut konvergen. Kalau konvergen dia merupakan kauci, mudah sekali. Kalau saya punya titik konvergen yang misalkan alfa, saya nanti aj min alfa kurang dari epsilon per 2, dan saya punya ak min alfa lebih kecil dari epsilon per 2, nanti saya set bilangan aslinya yang lebih besar dari j dan k, maksimumnya, maka dia akan mempunyai, adalah barisan kauci. Pertanyaannya kalau barisan kauci bagaimana membuktikan barisan konvergen? Kalau kamu ingat, di kuliah-kuliah biasanya yang menggunakan buku Bartel, mungkin ya, biasa untuk membuktikan bahwa kalau kita konvergen dia adalah kauci, adalah menggunakan teorema Bolzano-Werstrass. Tapi di sini kita belum membahas Bolzano-Werstrass. Tapi kalau kamu lihat, ide membuktikannya di buku Kranz ini mirip-mirip dengan membuktikan menggunakan Bolzano-Werstrass. Yaitu kalau Bolzano-Werstrass, yaitu menggunakan sub-barisan yang konvergen. Kita nanti juga dapat membuktikan bahwa kalau saya punya barisan, pasti punya sub-barisan yang monoton. Nah, kira-kira ini yang dilakukan untuk membuktikan bahwa kalau dia konvergen, maka dia kauci. Dia akan membangun sebuah himpunan, mencari supremumnya, nah, supremumnya itu ya akan menjadi calonnya untuk saya buktikan bahwa dia itu konvergen. Jangan lupa untuk membuktikan konvergen itu saya butuh titik limitnya. Bagaimana saya mendapatkan titik limitnya? Kalau saya menggunakan teorema Bolzano-Werstrass, saya menggunakan limit dari sub-barisannya. Kalau dalam hal ini, saya menggunakan limit dari suatu himpunan yang saya bentuk khusus. Kamu lihat cara pembentukannya seperti pada buku. Ini adalah hal yang menarik menurut saya. Tapi idenya itu sebenarnya mirip sebenarnya dengan ide Bolzano-Werstrass. Nah, ini barisan monoton. Jika saya punya barisan AJ itu dikatakan monoton naik, jika AJ lebih kecil sebenarnya AJ plus satu untuk setiap J bilangan asli. Turun kalau ini untuk J bilangan asli. Barisan disebut monoton jika dia naik atau dia turun. Pertanyaannya, apakah barisan naik juga adalah barisan yang tidak turun? Dan jawabannya tidak ya. Barisan naik tidak selalu harus tidak turun. Teorema kekonvergenan monoton, jika AJ adalah barisan yang naik, terbatas di bawah, maka barisan AJ-nya itu akan konvergen. Dengan cara yang sama, barisan AJ yang turun dan terbatas di bawah, maka dia adalah barisan yang konvergen. Dan pada akhirnya, dia akan konvergen ke supremum-nya kalau dia terbatas di atas, dia akan konvergen ke infimum-nya kalau dia terbatas di bawah. Kamu coba sendiri untuk melihat buktinya. Ini juga standar. Ya, kamu coba ya. Berikutnya, yang terakhir adalah teorema apit. Kalau saya punya ini, AJ lebih kecil sebenarnya BJ, lebih kecil sebenarnya CJ. Untuk J cukup besar, artinya ada apa? Artinya ada bilangan asli, sehingga untuk setiap J yang lebih besar dari N berlaku ini. Itu artinya untuk J cukup besar. Misalkan pula, limit ininya AJ, pengapitnya itu adalah alfa, maka limit BJ-nya itu juga sama dengan alfa. Kamu coba ini, kalau kamu lupa, kamu bisa baca-baca. Kalau kamu sama sekali nggak ingat, menurut saya ini kesempatan untuk kamu mereview ulang apa yang pernah kamu dapat waktu kamu S1. Atau semester kemarin kalau kamu mengambil analisis real. Oke ya, selanjutnya kita akan bicara tentang subbarisan. Ini kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih.